karena kakak saya kondangannya banyak 1 juta jadi dia dapat daging banyak mungkin ini sudah ditambahin segini, jadi saya kalau kondangkan 50 ribu di Kabupaten Pekalongan teman-teman ini dapatnya segini ini cukup buat bikin shop ya teman-teman Assalamualaikum teman-teman subscriber dimanapun berada, saya doakan sehat-sehat selalu teman-teman sekarang musim kondang di tempat saya teman-teman bagaimana di tempat teman-teman di luar sana, semoga berapapun banyaknya kondangan kondangan teman-teman tetap bisa mendatanginya amin 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 ini teman-teman ada satu yang khas dari Kabupaten Pekalongan, teman-teman ini pasti saya yakin pasti di luar sana gak ada lagi selain di Kabupaten Pekalongan gini teman-teman ini saya pagi ini habis kondangan ke tempat orang yang hajatan tapi orangnya itu motong sapi, daging sapi kadang ada yang satu ekor sapi ada yang dua ekor sapi kadang ada di tempat saya ada yang habis kondangan pulangnya dapat sarimi katanya daripada nasi biar sarimi itu bisa buat besok lagi pagi ini saya dapatnya daging teman-teman jadi orangnya itu tadi malam itu motong sapi terus kita yang kondangan itu misalkan ini saya kondangan 50 ribu teman-teman ini saya buka buka amplop di sini ya ini saya kondangan 50 ribu terus di sana itu 50 ribu itu dilihat kondangannya 50 ribu atau 100 ribu atau 1 juta, 2 juta, 500 ribu terserah pokoknya minimal itu kondangan di sini itu 50 ribu ini saya kondangan 50 ribu itu dapatnya ini daging segini teman-teman semuanya di sana dicatat di kondangan kita itu amplopnya dibuka kemudian dicarat ini saya lagi mengangetin makanan buat anak-anak teman-teman ini ada di dapur ini saya kondangan 50 ribu itu dapatnya setelah amplop saya dibuka ditulis kondangan saya 50 ribu dapat daging segini kalau kondangan 100 ribu dapat 2 ini kondangan 500 ribu dapat 10 ini teman-teman ini kita buka ya isinya ya ini semoga nanti bisa viral youtube saya ini segini ya teman-teman ini 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 wadahnya segini teman-teman 50 ribu 50 ribu ini karena saya kondangan di tempat saudara saya mungkin ini sudah ditambahin sama saudara saya kayaknya ini biasanya dapetnya segini teman-teman ini segini ini dihitungnya 10 ribu segini dihitungnya 10 ribu teman-teman jadi kan saya kondangan 50 ribu dapatnya 5 1 2 3 4 5 ini dapatnya 5 teman-teman nah ini yang ini mungkin sudah ditambahin sama kakak saya karena semalam itu dagingnya saya tinggal di sana karena saya buru-buru simpen di podcastnya sana ini pagi ini sudah saya ambil terus ini kayaknya ditambahin sama kakak saya karena kakak saya kondangannya banyak 1 juta jadi dia dapat daging banyak mungkin ini sudah ditambahin segini jadi saya kalau kondangan 50 ribu di Kabupaten Pekalongan teman-teman ini dapatnya segini ini cukup buat bikin shop ya teman-teman ya nanti saya bikin shop nanti saya sharing juga shop saya shop kalau youtuber jadi begini ya teman-teman di luar sana ini suatu kebahagiaan buat warga Pekalongan karena punya tradisi yang unik yang pasti tidak ada di daerah lain ini begini saya tadi malam itu lupa bahwa hp-nya teman-teman ketinggalan lah pas kondangannya itu pas kita ngasihkan uangnya itu berebutan teman-teman orang-orang itu takut kalau gak kebagian daging orangnya itu semuanya pengen dapat daging nah kalau yang kondangan kayak gini orangnya itu langsung berebutan kalau misalnya dagingnya terpaksa habis orangnya itu dapatnya sari mie kalau 50 ribu dapat sari mie 4 atau 3 nah kalau 50 ribu daging yang dapat ini lumayan buat ngesop daripada beli kalau beli ini segini kurang lebih ya ya berapa ya 2 on 2 on ya kurang lebih ya 50 ribu itu jadi tapi kan kita bisa menghormati undangan teman kita undangan saudara sambil cari daging karena teman-teman ya kalau orangnya itu gak motong sapi kita ke undangan nanti aja lah nanti sore lah besok lah karena kalau undangan gak pakai daging yang dapatnya seharian itu bisa kapanpun orang sini kalau ajatan itu minimal 3 hari selama 3 hari itu yang undangan itu silih berganti kalau sarimi jadi dapat sarimi gak berebutan tapi kalau orangnya potong sapi di saat potong sapi misalnya jam 10 malam jam 12 jam 1 itu orang masih ngantri keundangan demi mendapatkan DG ini semoga kapan-kapan ada tetangga saya yang hajatan terus potong sapi lagi ya teman-teman nanti saya bagikan videonya pasti seru karena berebutan jejeritan juga saya saya ini saya 100 ribu saya ini 500 ribu terus begitu teman-teman kayak di lelang ikan tapi semalam saya HP-nya ketinggalan karena hujan juga gugup nah ini teman-teman kalau kondangan 50 ribu kan dapatnya satu ini ya teman-teman sini 50 ribu nah ini teman-teman bisa hitung kalau kondangan dapat 4 segini berarti kondangannya 200 ribu ini segini bener kan 50 tapi ini hitungannya cukup banyak loh mbak aku aku pas kondangannya kemarin aja dapatnya sedikit bener-bener 5 iris doang ini ini karena yang hajatan itu orang kacamatan talun orang gunung ya istilahnya mungkin tidak tidak perhitungan untung rugi karena kalau motong sapi itu perhitungannya untung rugi teman-teman misalkan sapi harganya 15 juta berarti harus jadi uang 35 juta atau minimal 30 juta yang 15 buat menggantiin beli sapinya yang 15 itu dapatnya ibaratnya dapatnya sisanya bisa kita pergunakan untuk membantu dekorasi pengantin dekorasi sound system macem-macem karena dekorasi rias mantin itu sekarang di tempat saya itu antara 20 25 atau yang kurang dari 20 juta sedikit bisa 17 5 itu segitu teman-teman walaupun di kampung tapi riasan itu sudah segitu mahalnya dan anak-anak itu namanya calon mantin ya seperti tidak memikirkan orang tuanya mereka tidak memikirkan orang tuanya padahal harganya itu 20-an juta 30 juga ada ya Mbak Tika ini ponakan saya ini nanti kalau jadi mantin entah milih yang berapa budgetnya lah itu bagi orang tua itu salah satu caranya adalah dengan menyelenggarakan undangan ke teman-teman ya hitung-hitung kayak arisan ini gini teman-teman ya ini dapatnya 4 ini berarti undangan 200 ribu ini saya buka biar mirip dengan yang punya saya nah ternyata memang ini cukup murah teman-teman benar kalau saya kondangan di tempat orang lain itu tidak bakalan dapat segini 50 ribu ternyata ini dapatnya lebih banyak ini cukup banyak ya teman-teman ya 50 ribu ini kan apa yang kondangan orang orang gunung orang itu berarti mungkin tidak perhitungan harga ini benar-benar buat menyelenggarakan buat pesta jadi dia itu motong sapi benar-benar tasakuran anaknya menikah tidak perhitungan untung rugi nah teman-teman sampai disini dulu ya nanti kita akan lanjut di konten-konten saya berikutnya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati